Pemirsa, terima kasih. Anda masih bersama kami di Top News. Satu keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan anak di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, dilantik sebagai anggota DPRD Kabupaten Bintan. Ketiganya terpilih menjadi anggota legislatif dari Partai Demokrat. Lanade, Mariana, dan Rusli tersenyum bahagia. Usai dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Bintan periode 2024-2029 pada Senin 2 September kemarin. Mereka berasal dari Desa Gunung Kijang Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Ketiganya merupakan kadar Partai Demokrat yang maju di daerah pemilihan yang berbeda. Satu keluarga ini dilantik bersama 25 anggota DPRD Bintan terpilih lainnya. Usai dilantik, Lanade, yang juga mantan Kepala Desa Gunung Kijang, mengaku senang dilantik bersama keluarganya. Ia berharap bisa terus amanah selama bertugas. Alhamdulillah, saya bisa senang bahwa bisa dilantik bersama istri saya dan alat saya. Nah, kalau saya sih di DPRD 3, sedangkan anak istri DPRD 1, anak DPRD 2. Dari partai di Bokak, Pak. Dan kami senang, kemudian nanti kita banyak bisa, kami kerja dengan yang amanah. Itu mungkin yang kuasa sudah membuka hati saya, dari saya maca istri saya, dari saya kita ikut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.